hai oke WhatsApp assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya disini kali ini langsung aja kita akan mencopot sesuai judul ya setelah kemarin saya sempet mereview untuk copot inner busa-busanya sekarang saya akan mencoba melepas part-part helm di luarnya ya seperti fan atas ini juga filter di kedua sisi atas dan juga filter di bagian dagu ya Nah ini akan kita copot secara manual yaitu dengan peralatannya disini saya menggunakan obeng main dan juga satu card reader seperti ini ya kalian bisa pakai card reader atau kartu yang gak kepake nah disini stepnya silahkan ikuti sesuai yang saya lakukan ini ya jadi kalian buka terlebih dahulu dan saya akan mencungkit bagian luar seperti ini usahakan mencungkitnya jangan terlalu kedalemnya supaya enggak patah apapun ada part yang yang goyang gitu setelah tercungkit gini kalian tinggal cungkil pakai tangan juga bisa oke sudah bisa dan kalian bisa copot-copot atau bersihkan juga di bagian dalamnya sini biasanya kalau nggak dicopot ini kotor banget oke sekarang lanjut saja kita ke bagian filter samping kanan kiri ya sama seperti tadi saya tinggal mencungkit bagian sisi luar tengahnya sini dan pakai obeng main ini memang lebih memudahkan kita dalam mencungkitnya kalau bisa sih obeng mainnya agak kecilan dikit ya dan di sisi sebelahnya juga sama nah dalam pencungkitan ini jangan sampai terkena bagian selnya ya jadi kalian mencungkit ke atas saja jangan ke kiri atau ke kanan oke sudah terlepas secara sempurna selanjutnya saya akan mencopot bagian fan dagu bawah ya nah untuk proses ini saya menggunakan kartu sim card atau seperti ini ya kalian bisa gunakan untuk mencopotnya tentunya di bagian sisi-sisi pinggir ini kalian bisa masukkan kartunya dan kalian cungkit secara perlahannya tentunya nah cukup mudah bukan jadi kalian tidak perlu pakai alat khusus kalian pakai ini pun bisa dan di bagian sampingnya juga sama ya tentunya oke sekarang sudah terlepas dan tinggal di bagian lock visornya seperti ini ya ini kalian juga bisa cungkit menggunakan kartu kayak gini apabila masih terlalu keras kalian bisa gunakan obeng main tadi ya nah ini prosesnya tadi cukup lumayan lama karena ini dilem bagian sini ya jadi lemnya ini termasuk permanen jadi lumayan susah buat bukanya sepertinya ini pernah dimotif oleh pemiliknya sedangkan yang ori harusnya sih dicopot gampang ya nggak pakai lem leman gini oke mungkin itu ya udah terlepas semua jika kalian ingin memasangnya lagi cukup gampang dan di setiap sisinya kan udah ada lock-lockannya ya jadi tinggal kalian sesuaikan aja oke mungkin cukup sekian dan simpel caranya kurang lebihnya seperti itu ada kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you sub indo by broth3rmax